Hai assalamualaikum apa kabar guys semoga kita sehat-sehat selalu ya di video kali ini saya akan tutorial cara membuat desain logo atau label untuk channel kita ya di pixel live bagi kalian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe ya guys Oke guys kita buka Playstore dari HP kita kita search pixel lab kebetulan pixelab ini sudah saya download dan sudah saya install jadi buat kalian yang belum download dan install harap untuk download dan install dulu ya guys ya Nah ini nih pixelab text on fixture ya saya sudah download tinggal dibuka saja guys langsung kita buka saja nah ini selain nih guys disini tempatnya desain logo ya guys kita langsung cari icon images ya pilih sesuai kebutuhannya kita pilih untuk yang YouTube channel banner ya guys ya lalu kita klik oke ya guys nah seperti ini ya layarnya berubah ya lalu kita klik icon color untuk mengganti warna backgroundnya menjadi hitam guys yang ini nih color pilih hitam dan bila sudah diganti warna hitam kita klik checklist ya Nah disini akan terlihat ya new text nya atau text label nanti akan berwarna putih setelah ini kita klik pena ya guys ya klik pena kita hapus dulu new text ini misalkan akan membuat desain label channel saya ya contoh Papa Abi nah ini sudah jadi Papa Abi setelah ini kita ke ikon huruf A nih guys nih peker huruf A kita cari ikon yang ada huruf A B atau font ya atau font dan klik oke nanti nah ini dia nih nah disini ada tiga kolom ya yang pertama font my font dan desain nah ini untuk fontnya ini bawaan pixelab guys jadi sudah banyak font ya pilihan dan untuk my font ini font dari atau font font kita yang sudah kita install sebelumnya dari aplikasi jet font dan ini recent recent font adalah story font yang kita pakai dan font yang akan saya pakai adalah meme fontnya nah sudah ganti ya meme fontnya kita Scroll ke atasnya kita cari ikon huruf T atau untuk berubah size dari desain ini guys nah ini dia nih di sini size nya bisa kita tarik juga ya dari pada bagian bawah titik tulisan desain ini lalu kita klik ikon yang di sampingnya itu relative position jadi kita bisa mengatur posisi ini guys bisa langsung melangkah kejauh atau spasenya lebih dari dua langkah ya ada juga ikon yang gambarnya tanda panah keluar guys untuk posisi juga nah seperti ini ini hanya satu space saja kita memindahkannya tapi untuk relative size kita bisa meloncat kejauh ya sekarang kita klik ikon layer yang ada di atas layar ya guys ya layar ya guys ya layar layar untuk menggembok daripada desain ini agar tidak bisa bergerak kemana-mana seperti ini guys bila tidak di gembok desain ini akan tergeser-geser ya tapi bila kita gembok desain ini ini akan diam di tempat dan kita akan bebas untuk membuat ikon yang lainnya lagi ini sudah kita klik ikon seperti hexagonal ya guys kita pilih shapes jadi untuk logo youtubenya kotak seperti ini ya di shape ini ada fitur radius, radius, opacity dan fill color ya nah untuk pertama kita atur dulu opacity nya dan ukurannya nih guys ya agar pas dengan tulisan desainnya opacity ini agar kita bisa menentukan pas tidaknya dengan tulisan ini guys setelah ini kita pilih warna ya guys ya di fill color nah ini ini banyak nih fitur yang ke bawahnya lagi guys nah ini untuk color nya kita pakai warna merah ini masih transparan ya guys ya nanti kita fullkan nih opacity nya nah seperti ini setelah full ini kita sesuaikan lagi nih kotaknya sudah pas atau tidak bila sudah pas kita ke radius nya guys jadi radius ini kan safenya yang kita pilih tuh kotak jadi bisa tajam bahkan bisa oval ya guys ya sesuai aturan aja radius nya kita gunakan angka 24 atau nah di bagian save ini banyak nih kotak bulat bintang segitiga tanda panah dan yang lainnya guys gunakan sesuai dengan keperluan saja ini sudah kita klik tanda checklist ya guys lalu scroll klik ke icon position lagi ya position nah yang ini guys kita pilih yang center ya bila kotak ini pas kita atur tarik dari titik desain saja ya guys ya kita sesuaikan agar lebih pas lagi kita atur ya ukurannya kita sesuaikan kita atur kita sesuaikan dengan kotak yang merah ini yang sudah kita buat ini sudah kita sekarang ke icon save lagi kita cari icon segitiga dan sepertinya ini segitiganya masih seperti piramide guys ya kita atur dulu ukurannya dan posisi daripada si tiga ini ya guys ya nanti akan kita putar ya jadi segitiga ini berbentuk icon play nah kita paskan dahulu posisinya ya guys ya nah disini kita cari kita scroll ke bawah ya cari rotasi ya nah ini dia rotasi rotasinya ini kita putar guys agar seperti tombol play ya sebelumnya sudah kita checklist sekarang kita coba geserkan desainnya ya guys ya karena ini belum digabungkan nah seperti ini kita klik layar untuk menggembok dahulu ya desainnya agar tidak bisa bergerak dan kita klik gabungkan kita checklist semua agar desain ini tergabung di semua setelah checklist semua kita klik tombol ok dan kita coba ya nah ini desainnya udah bergabung ya jadi tidak terpisah-pisah lagi jadi seperti ini ya ketika desainnya sudah kita gabung semua jadi untuk ukurannya juga bisa kita tarik dari titik bawah ya sesuai dan nanti akan menyesuaikan dengan desainnya kita gabungkan guys atur sedikit posisinya guys agar lebih senter lalu kita ke icon background ya untuk mengganti atau menghilangkan background warna hitam ini kita klik transparan ya nah ini seperti ini jadi backgroundnya sebelumnya sekarang transparan nih guys nih jadi ini formatnya otomatis akan menjadi PNG ya ini sudah jadi kita klik icon diskette yang ada di atas disini ada set as project set as image jadi set as project ini untuk proyekan kita nanti guys atau menyimpan proyekan bila ada revisi kita bisa simpan dulu proyekannya misalkan kita namai channel ya jadi bila nanti ada yang direvisi kalian tinggal cari file ada di icon lingkaran tiga my project ya guys ya ini guys iconnya jadi desain logo yang tadi kita simpan ada di my project ya untuk merevisi atau mengubah desain bila ada yang salah atau mau menambahkan sekarang desain logo ini kita simpan sebagai image ya guys ya di sini ada image format quality jadi image format ini bisa kalian pilih PNG saja agar bisa di custom dengan foto atau video kalian guys dan untuk kualitasnya kita pilih yang ultra ya agar tidak pecah jika sudah kita set to gallery ya nah ini udah otomatis ada di galeri kita guys desain logonya ini bisa kita coba ya untuk digabungkan dengan dengan misalkan foto dengan desain ini ya guys ya kita coba karena desain ini sudah kita set di galeri kita hapus dulu ya guys ya kita cari foto yang mau kita gabungin dengan desain yang ini kita klik plus dan kita pilih yang from galeri kita cari foto yang ingin kita gabungan dengan desain yang tadi contoh ya contohnya ini nah ini untuk merubah size dulu bila tidak ada yang dirubah klik checklist nah seperti ini kita tarik dulu untuk ukurannya kita sesuaikan untuk posisinya ya kita pilih relatif size agar lebih center lagi seperti ini klik checklist jangan lupa untuk desain logo ini kita gembok dulu ya lalu kita tekan logo plus kita cari desain yang tadi nah ini untuk merubah desain kita ya ukuran yang akan disesuaikan kita cari posisinya kita rubah dulu ukurannya lalu kita cari posisi yang pas ya jadi tinggal tekan titik di bawah desain aja guys bisa menyesuaikan dan kita kita rubah posisinya misalkan disini ya pasnya disini misalkan kita klik layar lagi ya guys ya untuk mengembok desain yang kita gabungkan agar tidak tergeser-geser atau menjadi satu ya dan bisa juga kita gabungkan antara foto ini dengan desain ini ya bila tidak digembok desain akan bergerak ataupun bergeser seperti ini kita gembok saja ya guys ya lalu kita gabungkan ada ikon yang checklist atau X kita checklist semua lalu kita ketik oke nah otomatis ini sudah tergabungkan ya sudah tergabungkan antara foto dengan desain tadi di desain ini sudah tergabung dengan foto ya guys ya kita atur sedikit posisinya agak lebih center nih guys lalu kita klik diskette lalu kita save image ya formatnya kali ini kita ganti dengan format jpg aja ya guys ya karena ini image atau foto ya dan untuk kualitasnya kita tetap pakai yang Ultra ya Ultra agar kapasitas atau gambarnya tidak pecah guys setelah itu kita save to gallery dan kita cek di galeri foto HP kita ya guys ya Oke ini sudah save ya Nah ini dia guys image yang tadi kita edit untuk menempelkan desain logonya ya sudah ada ya kita bisa melihat perbandingannya dengan foto yang pertama ini tidak ada desain logonya pada pojok bagian bawah kanan ya dan ini foto yang sudah kita edit atau kita kita tempelkan desain logo yang tadi kita buat ya guys ya sekian ya guys ya tutorial untuk membuat desain logo atau label channel ini jika kalian suka dengan videonya kalian klik like dan subscribe terima kasih sudah menonton videonya sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati